Om Swastiastu Yang bergabung dalam ekstra kulikuler Neon Student Company Yang berasal dari SMA Negeri 2 Denpasar Neon Student Company ini juga merupakan sebuah perusahaan di bidang entrepreneurship Yang dikembangkan oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Denpasar Yang juga berada di bawah naungan dari prestasi Junior Indonesia atau PCI Pemirsa Dan baru-baru ini di tengah situasi pandemi mereka menciptakan sebuah produk topi Yang mereka kombinasikan dengan kain tenun endak Bali Dan juga mereka branding dengan nama Your Head Nah kira-kira seperti apa ya produk mereka? Pemirsa selamat 30 menit depan bersama siapa Jantika Inilah dia, Yonamax Terima kasih telah menonton! Yona Bali pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu komunitas Atau kelompok perusahaan muda yang ada di SMA Negeri 2 Denpasar Neon Student Company merupakan salah satu ekstra kulikuler yang menaungi para siswa untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur mereka sejak usia dini Neon Student Company merupakan salah satu perusahaan entrepreneur yang dikembangkan oleh siswa SMA Negeri 2 Denpasar di bawah naungan PJI atau prestasi Junior Indonesia Dijelaskan nama Neon berasal dari bahasa Yanni yang artinya kuat Sehingga kedepannya perusahaan yang didirikan dapat menghadapi berbagai struggle yang ada Pada awal dibentuknya, beberapa tahun lalu, Neon Student Company memiliki 8 anggota Lalu semakin berkembang menjadi 18 anggota Visi yang dimiliki Neon Student Company sangat mulia Yakni menjadi perusahaan yang kuat dalam bekerjasama serta peduli terhadap perekonomian dan pelestarian kain tenung gas Bali Serta berkontribusi dalam menyelesaikan masalah di tengah pandemi dan mempersiapkan new normal dengan produk yang berkualitas dan bermanfaat Dengan misinya adalah mempersembahkan produk yang bermanfaat dengan mutu tinggi selama pandemi Menyelesaikan masalah yang ada pada target pasar melalui produk yang dibuat Memperkenalkan kain daerah kas Bali melalui suatu produk yang inovatif Dan mengajak generasi muda lebih mencintai produk dalam negeri Serta mengedepankan prinsip 5C yakni karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan condition of economy Neon Student Company adalah salah satu perusahaan entrepreneur siswa yang berasal dari SMA Negeri 2 dan Pasar Perusahaan ini dinaungi oleh PJI atau Prestasi Junior Indonesia dan disponsori oleh City Foundation Neon Student Company ini terdiri dari 18 anggota Jadi sistem perekrutan dari Neon Student Company ini adalah secara seleksi yaitu maksimal anggota 20 orang Para siswa yang tergabung dalam Neon Student Company ini membuat sebuah produk topi atau yang diberi nama Your Head Your Head merupakan produk welding antara masker dan buket head yang sudah dimodifikasi dengan tambahan kain tendun-dendak corak budaya Bali Dan topi tersebut penggunaannya dapat dibalak-balik sehingga pengguna tidak merasa monoton Selain itu terdapat kantong khusus di topi tersebut yang dapat difungsikan sebagai tempat untuk menaruh masker Pada proses pembuatannya anak-anak yang tergabung dalam Neon Student Company melakukan survei bahan Survei penjahitan rumahan serta melakukan survei pasar Untuk membuat produk Your Head mereka menggunakan jasa penjahit rumahan Dengan harapan dapat membantu perekonomian penjahit di masa pandemi seperti saat ini Kegiatannya kita ada survei dari target pasar Kita survei ke beberapa siswa karena kita target pasarnya adalah remaja Kita juga melakukan survei bahan Kita juga survei tentang penjahit rumahan Dan juga melakukan beberapa wawancara terhadap penjahit rumahan Setelah kita ikut membantu atau berkontribusi dalam mengembangkannya Untuk produk Your Head sendiri ada produk Your Head itu ada dua variasi Dari variasi hitam dan juga variasi putih Jadi Your Head itu adalah salah satu produk bucket head Dan juga yang untuk membuat beda ini adalah Dimana produk ini berisikan aksen tradisional dari kain endak Jadi kita mengkolaborasikan antara modern dan juga tradisional Selain menghasilkan produk yang berguna di masa pandemi ini Keberaan kelompok siswa yang tergabung dalam Neon Student Company Juga bertujuan menemukan kembangkan jiwa entrepreneur sejak dini pada anak-anak Dengan adanya Neon Student Company Diharapkan mampu menggugah keinginan anak-anak untuk berwirausaha Jadi kenapa saya tertarik mengikuti SMA ini karena melihat di masa pandemi ini Saya ingin mendapat pengalaman bagaimana berwirausaha Dimana saya sendiri yang bisa SMA apakah bisa berwirausaha dan mencari pengalaman Dan harapan saya yang dari pengalaman yang saya dapatkan dari berwirausaha ini Saya bisa menerapkannya dikitupan nyata Misalnya saya tidak mendapatkan kuliah yang bagus Jadi saya mempunyai cadangan untuk bekerja di bidang keberwirausahaan Dari kegiatan sendiri saya mendapatkan pengalaman Contohnya dari beli barang untuk membuat produknya Itu sempat ada kendala Saya jadi belajar untuk menyusahkan kendala yang tidak tertugas Dan juga mendapatkan pengalaman berkomunikasi Seperti ketemuan atau seperti wawancara saat ini Mendapatkan skill komunikasi yang mungkin bisa membantu saya di masa depan Dan harapannya ke depannya Untuk materi dan pengalaman yang saya dapatkan di sini Bisa saya terapkan untuk masa depan saya Saya tertarik mengikuti Neon Student Company Yang pastinya adalah dengan keinginan diri saya sendiri Dan di sana pastinya kita dapat berpengalaman dalam berbisnis Dan bekerjasama dalam satu tim Pengalamannya yang pasti adalah sesuai dengan jabatan saya di sini Yaitu sebagai design creative manager di sana saya bisa belajar Mendesain dan menstrategikan marketing produk-produk yang Neon Student Company miliki ini Dan menawarkan kepada masyarakat Yang pasti motivasinya adalah Kita harus walaupun kita di masa pandemi ini Kita bisa mengembangkan dan mengkreativitaskan ide-ide kita Mengembangkan menjadi sebuah produk Dapat mengenalkan kemancaan negara Lainnya yaitu adalah salah satu mengenalkan produk khas Bali Yaitu kain enda dan dimodifikasi dengan bucket head ini Harapannya adalah yang pasti Bisa memperkenalkan Neon Student Company ini Lebih luas dan memperkenalkan produk-produk kita Kepada masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat lain Nah bagaimana dengan balik kegiatan rekan-rekan kita yang bergabung Dalam ekstra kulikuler Neon Student Company Dari SMA Negeri Duoden Pasar Yang ternyata sudah mengupuk jiwa interpreter mereka Sejak usia dini Tepatnya dari sejak bangku sekolah Tentunya saat menginspirasi Dan wajib pemirsa di rumah contoh ya SMA berikutnya kami akan hadir kembali Mengulas kegiatan lain Yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang bergabung Dalam ekstra kulikuler Neon Student Company SMA Negeri Duoden Pasar Yang ternyata tidak hanya membuat topi Yang dikolaborasikan dengan kain tendunan kembali Dan tentunya yang saat modis dan elegan untuk digenakan Jadi pemirsa jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Setelah didapatkan warna berikut Tetaplah di Yona Max Yona Bali selain membuat produk sebuah topi Yang dikombinasikan dengan kain tendunan kembali Yang mereka branding dengan nama Yorhead Sisa-sisu yang bergabung dalam ekstra kulikuler Neon Student Company SMA Negeri Duoden Pasar ini Juga aktif melakukan aksi sosial Yakni mereka melakukan aksi bersih-bersih di beberapa pantai Salah satunya adalah Pantai Canggu Pantai Kute dan juga Pantai Sadora Tidak hanya dari derang dari sekolah Namun pendukungan juga datang dari masyarakat sekitar Yang ikut serta bersama mereka melakukan aksi bersih-bersih pantai ini Dan pemirsa tentunya penasaran seperti apa kegiatan mereka Dalam menjalankan aksi sosial ini Pondik itu kita saksikan Ini dia Yona Bali, kelompok Neon Student Company SMA Negeri Duoden Pasar Terdiri dari 18 anggota Di antaranya Lofutu Susila Adnyani Selaku Presiden Neon Student Company Rayi Nataya Putri Damayanti Selaku Corporate Secretary Adina Carolina Selaku Production Manager Attendance dan Payroll Specialist Putu Aprilia Zerlina Selaku Purchasing Manager Kadek Bintang Padmadewi Selaku Vice President of Finance Putu Padmanabe Selaku Vice President of Production Ida Ayu Mudihara Pratnya Sinta Citar Sa Selaku Vice President of Public Relations Dibagus Made Pasak Raditya Selaku R&D Manager Mimade Revalina Pratnyani Selaku Vice President of Commercials Tanya Angelina Margareta Selaku Research Manager Kadek Diyah Pratwi Selaku Creative Design Manager Ida Ayu Putu Suari Ratih Selaku Sales and Inventory Nibade Melasti Anggarani Selaku Finance Manager Kadek Diyah Septyani Selaku Vice President of HRD Ayu Sri Krista Murthy Selaku Relations Manager Salsa Nabila Putri Selaku Marketing Manager Made Mahatma Ditas Kamajaya Selaku Quality Control Manager Dan Inyoman Aditya Candeswara Arta Selaku Creative Design Manager Selain Membuat Produk Your Head Berupa Topi Dengan Aksen Kain Enak Bali Siswa SMA Negeri 2 Dan Pasar Yang Tergabung Dalam Kelompok Nyungsu Dan Kampanen ini Juga Kerap Melaksanakan Aksi Sosial Berupa Bersih-Bersih Sampah Di Kawasan Pesisir Pantai Baru-baru ini Kedelapan belah siswa tersebut Melakukan Aksi Bersih-Bersih Sampah Di Tiga Lokasi Yakni Pantai Kutel Pantai Canggu Dan Pantai Sanur Di Pantai Sanur Mereka berhasil Mengumpulkan Sampah Sebanyak 90 Kilogram Pantai Canggu Sebanyak 30 Kilogram Dan Pantai Kutel Sebanyak 50 Kilogram Kegiatan bersih-bersih Pantai juga dibantu Relawan atau Masyarakat sekitar Yang tergerak Untuk menjaga Kebersihan Pesisir Pantai Kegiatan-kegiatan Yang telah dilakukan Oleh Neonsiden Company ini Adalah ada CSR Atau Corporate Social Responsibility Yang dimana kita itu Melakukan Three Days Clean Up Atau Tiga Hari Membesikan Pantai Yang pertama itu Dari Pantai Sanur Telah memperoleh Sampah sekitar 90 Kilo Terus yang kedua Dari Pantai Munggu Memperoleh Sampah sekitar 30 Kilo Dan yang terakhir Ada Pantai Kutel Itu kita dapat Memperoleh Sampah sekitar 50 Kilo Itu juga Kita bekerja sama Dengan Trasero Bali Jadi Kita bekerja sama Dengan Trasero Bali Dan juga Siapapun Orang yang ada di Pantai Yang boleh ikut Dalam kegiatan Untuk membersihkan Pantai ini Untuk selama pandemi ini Kita aktivitasnya Masih Untuk meminimalisir Terjadinya Hal-hal yang tidak diinginkan Kita tetap bertemu Namun Di batasi Seperti itu Beberapa Kali Bertemu Secara Offline Namun Setiap minggu Kita selalu Follow up Dengan cara Zoom meeting Biasanya Dengan teman-teman Dan juga Trainer Atau pembina Dari PJI Atau prestasi junior Indonesia Harapan saya Sebagai presiden Dari Neon Student Company Ini adalah Kedepannya Anggota Bersama-bersama Pelajaran Dari Komunitas Perusahaan ini Bisa dikembangkan Dalam diri sendiri Dan juga Berimpak Pada Linkingan sosial Kita Kegiatan anak-anak Yang tergabung Dalam komunitas Atau kelompok bisnis Neon Student Company Ini Mendapatkan Dugunan penuh Dari pihak sekolah Baik dari kepala sekolah Juga para guru Berbina Terlebih Dalam Memfasilitasi Sarana-prasarana Yang dibutuhkan Siswa Dalam melakukan Berbagai kegiatan Serta selalu Wanti-wanti siswa Akan tetap Menerapkan Protokol kesehatan Terlebih Di tengah pandemi COVID-19 Seperti saat ini Ini adalah Sebuah suatu Kelompok Tentang Keluarusahaan Yang dibentuk Atas kerjasama Pihak sekolah Dengan Persiasi dunia Indonesia Di bawah Nomengan Dari City Foundation Ike Kegiatannya adalah Tentang Anak-anak Dibentuk Untuk membuat Suatu Perusahaan Dimana mereka Mereka Akan Kolaborasi Bekerjasama Membuat Suatu Usaha Yang nantinya Usaha tersebut Mereka Kembangkan Mereka Promosikan Kemudian Mereka Jual produknya Sehingga Mendapatkan Suatu Hukum Mereka disitu Belajar untuk Membuat Suatu Usaha Sendiri Bagaimana Mereka Terjun Seandainya Nanti Tidak Melanjutkan Ke Perguruan TV Mereka Bisa Sudah Mendapatkan Ilmu Untuk Membuka Suatu Usaha Untuk Sekolah Sangat Mendukung Dimana Kalau Pihak sekolah Itu Memfasilitasi Selama Pandemi Ini Mereka Diperbolehkan Untuk Melakukan Pertemuan Di sekolah Kemudian Melakukan Kegiatannya Di luar Sekolah Semua Melakukan Kegiatan Bersih-bersih Pantai Mereka Diizinkan Yang penting Kegiatan Yang mereka Lakukan Tetap Protokol Kesehatan Harapan Saya Ilmu Yang Didapatkan Dari Kegiatan Ini Dalam Menjalankan Perusahaan Ini Bisa Dia Kembangkan Untuk Dirinya Sendiri Dulu Kemudian Lingkungan Sekitar Dan Masyarakat Jadi Untuk Anak-anak Yang Masuk Sederhan Anion Sederhan Company Jika Segala Kegiatan Daripada Anak-anak Itu Kita Dukung Dengan Sangat Mendukung Sekali Apa Yang Dilakukan Oleh Sisa-sisa Tersebut Dan Disini Banyak Sekali Anak-anak Yang Mengikuti Ekstra-ekstra Yang lain Seperti Ekstra Pencak Silat Sepak Bola Itu Ada 40 Ekstra Jadi Semuanya Kita Dukung Dan Apa Yang Kita Berikan Kepada Anak-anak Itu Sangat Mendukung Sekali Bagi Anak-anak Dalam Hal Lomba-lomba Dan Sebagainya Untuk Neon Student Company Itu Kelompok Siswa Yang Peduli Kewirausahaan Itu Sudah Membuahkan Hasil Yaitu Sampai Ke Guam Jadi Di Guam Dia Dapat Juara Dua Untuk Kakak Kelasnya Sedangkan Untuk Adik-adiknya Ini Belum Jadi Untuk Pasar Atau Bali Sudah Mendapatkan Juara Jadi Kami Secara Terus Terang Sangat Mendukung Sekali Apa Yang Diinginkan Oleh Anak-anak Apa Yang Diperlukan Oleh Anak-anak Dalam Kondisi Pandemi Ini Biar Anak-anak Mempunyai Kegiatan Kegiatan Yang Bermanfaat Bagi Dirinya Sendiri Dan Lembaga Jadi Untuk Neonsudan Ini Kami Harapkan Sama Seperti Kakak Kelasnya Itu Minimal Mendapatkan Juara Di Indonesia Dan Juga Di Dunia Itu Harapan Kita Agar Bisa Dicontoh Oleh Siswa-siswa Yang Lainnya Jadi Yang Lainnya Itu Sudah Berprestasi Di Bidang Silat Kemudian Di Bidang Apa Namanya Sepak Bola Itu Semuanya Berprestasi Jadi Jadi Kami Sangat Bangga Sekali Dengan Anak-anak SMA 2 Ini Yang Mempunyai Prestasi Yang Begitu Banyak Jadi Biar Bisa Dijadikan Contoh Oleh Anak-anaknya Atau Anak-anak Kita Yang Belum Berprestasi Selain Diajarkan Berorganisasi Anak-anak Yang Tergabung Dalam Komunitas Neon Student Company Ini Juga Dituntun Untuk Menumbuh Kembangkan Jiwa Interpreter Dari Sejak Dini Sehingga Ilmu Yang Mereka Dapatkan Berguna Dalam Kehidupannya Kelak Dalam Dunia Industri Selain Dapat Berbagi Ilmu Yang Dimiliki Terkait Wira Usaha Kepada Masyarakat Sekitar Yona Bali Tidak Terasa Sudah 30 Menit Kita Bersama Semoga Informasi Tadi Dapat Bermanfaat Untuk Yona Bali Dimanapun Berada Jangan Lupa Saksikan Yona Mike Seminggu Depan Karena Kami Akan Hadir Kembali Menyajikan Informasi Seputaran Prestasi Dan Aktivitas Mudah Mudah Di Pulau Dewata Untuk Yona Bali Saya Pak Jandika Mewakili Kru Dan Kerabat Kerja Pertugas Pamit Undur Diri Dari Hadapan Pemirsa Dimanapun Berada Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Ingat Selalu Kembangkan Aktivitas Yowin Dan Juga Narkoba Ingat Juga Dengan Pesan Ibu Dengan Selalu Terapkan 3M Wajib Memakai Masker Wajib Menjaga Jarak Wajib Mencuci tangan Dengan Sabun Air Mengalir Dan Wajib Menjauhi Kerumunan Menuju Bali Bangkit Bali Era Baru Baluan Wan Menjaga Baluan My Menjaga 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 authorities Lo knives